Kitab Ruth, Pasal 3 Tempat Pengirikan Kemudian mertua Ruth berkata kepadanya, Anakku, apakah tidak lebih baik engkau berumah tangga? Lihatlah, boas yang engkau dampingi bersama pekerja ialah keluarga dekat kita. Malam ini boas memisahkan bulir-bulir jelai dari tangkainya di tempat pengirikan. Sekarang mandilah dan kenakan pakaianmu, lalu pergi ke tempat pengirikan itu. Jangan diketahuinya kehadiranmu sebelum dia selesai makan. Perhatikan tempat tidurnya, kemudian dekati dan angkat selimut dari kakinya, lalu berbaringlah di situ. Ia akan menjelaskan kepadamu yang harus kau lakukan. Ruth berkata kepadanya, Segala yang engkau katakan, akan kulaksanakan. Kemudian, pergilah ia ke tempat pengirikan dan melakukan semua perintah mertuanya. Buas makan, minum, dan senang hatinya, lalu berbaring di ujung timbunan jelai. Setelah itu, datanglah Ruth perlahan-lahan. Dia mengangkat selimut dari kaki Buas, lalu membaringkan dirinya. Tengah malam, Buas terbangun dan berbalik dan ada seorang perempuan berbaring di kakinya. Buas bertanya, Siapa engkau? Jawab Ruth, Akulah Ruth, perempuan pembantu Tuanku. Peliharalah aku, karena Tuhanlah pelindungku. Jawab Buas, Tuhan memberkatimu, hai anakku. Engkau membuktikan bahwa perbuatan kasihmu yang terakhir ini lebih besar daripada sebelumnya, yaitu engkau telah datang kepadaku, tidak lebih dahulu mencari seorang pemuda, apakah kaya atau miskin. Sekarang anakku, jangan takut. Apapun yang engkau minta, akan kuberikan. Sebab semua orangku di kota ini tahu bahwa engkau perempuan yang baik. Memang benar, aku salah satu dari pelindungmu, tetapi masih ada lagi seorang yang lebih dekat kepadamu daripadaku. Sekarang bermalamlah di sini. Besok pagi kalau orang itu datang menebusmu, baiklah engkau ditebusnya. Jika tidak, demi Tuhan yang hidup, aku akan menebusmu. Tidurlah di sini sampai besok pagi. Ruth berbaring di sana hingga pagi hari, tetapi dia sudah bangun sebelum orang dapat saling mengenal. Buas berkata kepadanya, Biarlah kita menjaga rahasia ini bahwa engkau datang kepadaku tadi malam. Kemudian dikatakannya, Lepaskanlah pakaian yang kau pakai itu, dan peganglah itu terbuka. Ruth memegangnya dengan terbuka, lalu buas mengambil enam takaran jelai, dan menuangkannya ke dalam pakaian itu, serta menaikkannya ke bahu Ruth. Sesudah itu, buas pergi ke kota. Ruth pulang kepada mertuanya. Naomi bertanya, Siapa itu? Ruth menceritakan kepada Naomi segala sesuatu yang diperbuat buas kepadanya. Katanya, Buas memberikan kepadaku enam takaran jelai. Ia berkata kepadaku, bahwa aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong ke mertuaku. Naomi mengatakan, Anakku, sabarlah sampai kita mendengar apa yang akan terjadi. Buas tidak akan beristirahat, sebelum segala sesuatu selesai sebelum hari ini berlalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.